Intro Oke pertama-tama buka aplikasi Canvas Lalu pilih template ukuran konten Instagram ya Untuk konten Instagram itu 1080x1080px Lalu kita buat desain kosong ya teman-teman Karena kita akan membuat desain dari nol ya dari awal Oke selanjutnya teman-teman klikkan fast kosong Lalu klik warna Kita akan memasukkan kode warna atau kode hack Lalu pilih klik plus ya Lalu tinggal masukkan kode hacknya Untuk kode warna backgroundnya adalah 98b98bA70 Nah ini ya untuk kode warnanya Selanjutnya klik plus Lalu teman-teman ke fitur elemen Search ketik nama elemennya adalah Ramadhan background pattern Aku pilih yang ini ya yang paling pertama Ini banyak juga opsinya ya teman-teman Bisa pakai yang lain juga ya Nah ini warnanya kita ganti dulu ya teman-teman Klik plus di pengaturan warna Lalu tinggal masukkan aja kode hacknya Yaitu F9E F9E E nya 2 kali lagi Lalu 5 Nah ini ya untuk kode warnanya Untuk kode warnanya ya teman-teman Lalu ini Arahin ke seluruh kanvas ya teman-teman Jadi backgroundnya Lalu Klik Geser Ke pengaturan Pilih transparansi Ini kita transparansinya Kecilin ya Jadi 50 Lalu klik masuk Nah hingga seperti ini Kita lanjut lagi teman-teman Ke fitur elemen ya Disini bisa scroll ke bawah Hingga menemukan opsi bingkai Atau prem Lalu klik lihat semua Nah disini teman-teman Kita search aja ya Biar lebih cepat Islamic 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 prem ya Nah disini nanti muncul opsi-opsi Bingkai prem islamik Aku pilih yang ini Yang paling pertama Ini nama elemen aslinya Nah ini yang nantinya Akan digunakan untuk Prem twibonnya ya Ini taruh di tengah-tengah ya teman-teman Taruh di tengah-tengah Nah hingga seperti ini Lalu ini warnanya diganti ya teman-teman Warnanya diganti Jadi Warna Hitam Intinya teman-teman masukin Warna yang berbeda dari Warna elemen Yang terdapat di unsur twibonnya ya Kalau misalkan teman-teman Apa namanya Warna latar belakangnya Misalkan Nggak warna hijau Warna merah Berarti Si premnya Usahain Jangan warna merah juga Gitu kan Ini juga kan Aku Background si Twibonnya hijau Tapi premnya warna Hitam gitu Atau misalkan Warna selain hijau deh Gitu Atau Selain Krem sama hijau Pokoknya yang Di luar unsur Yang terdapat di Twibon ya Karena nanti untuk Mempermudah proses Meremove-nya Nah hingga seperti ini ya Penetakannya Oke selanjutnya Ke fitur elemen lagi Terus teman-teman Ketik nama elemennya Adalah Islamic border Ini aku pilih yang ini ya Teman-teman Ini nama Elemen aslinya Islamic Arabic border Yang hijau ini Yang ada ornamentnya Ini letakkan di bawah ya Lalu tarik Sampai ke ujung kanan Pokoknya rata Dari ujung kiri Sampai Ujung kanan ya Hingga seperti ini Oke selanjutnya Balik lagi ke elemen Teman-teman Ketik nama elemennya Adalah Islamic letter Pokoknya scroll aja Agak ke bawah Hingga menungkan yang ini ya Teman-teman Islamic letter Yang ada gambar Daun sama lampu Warna hijau Ini letakkan di atas ya Teman-teman Jangan sampai Mengenai Nah seperti ini ya Teman-teman Taruh di tengah-tengah Di Atas Sehingga seperti ini Oke selanjutnya Teman-teman Ke fitur text Geser ke kiri Tambahkan judul Disini kita Langkah terakhir Memasukkan Keterangannya ya Untuk fontnya Diganti ya Teman-teman Nama fontnya Bisa di search aja Diketik Diketik Kavon Double O Nah yang ini Lalu Ukurannya kita Kecilin ya 35 Lalu teman-teman Disini tinggal Masukin Marhaban Ya Ramadhan Nah kayak gini Lalu ini kita kasih efek ya Tulisan Marhaban Ya Ramadhan Taruh agak di bawah Kayak gini Marhaban Ya Ramadhan Geser ke kiri Klik efek Lalu Pilih efek yang paling akhir Yaitu efek latar belakang Lalu klik tengahnya Klik pengaturannya Karena warna backgroundnya Bakal diganti ya Bukan warna kuning Jadi warna ini Nah ini untuk kode warnanya D9A35D Selanjutnya untuk Warna Fontnya Diganti ya Sama Hitamnya yang selaras Dengan friend Lanjut lagi Ini tinggal diduplikat aja Taruh di bawah Fontnya diganti ya Jadi Book hari script Di search lagi aja Book hari Script Nah ini Terus ukurannya Jadi 30 Nah untuk yang di bawah Itu keterangannya Keterangan Tahunnya ya 1444 hijriyah Hijriyah Nah hingga seperti ini Nah jadi deh guys Kurang lebihnya kayak gini Kalau udah tinggal klik download Di pojok kanan atas Klik unduh Formatnya format VNG ya Untuk nanti kita Remove ke remove background Lalu klik unduh Tunggu hingga hasil desain Terus simpan di galeri kalian Oke pertama-tama Teman-teman Buka aplikasi Background eraser Kalau belum download Teman-teman download dulu Di play store Nah nanti tampilannya Kurang lebih kayak gini Brandanya Lalu teman-teman Klik load of photo Nah disini teman-teman Masukin ya Desain twibonnya Yang udah jadi Dan perlu diperhatikan ya Teman-teman Background yang ingin dihapus Itu diusahakan warnanya Berbeda dengan Warna sekitarannya ya Jadi kan ini disini Warna background yang Bakal aku hapus itu hitam gitu Jadi biar Nanti itu yang kehapus Yang hitam aja gitu Kalau misalkan teman-teman Background yang mau dihapusnya Ijo Terus Background dari Twibonnya Ijo Jadi nanti semuanya Bakal kehapus itu Jadi Perlu diperhatikan ya Teman-teman Nah kalau udah Klik down Nah lalu disini teman-teman Pilih Fitur auto color ya Jadi langsung otomatis Arahin ke Warna yang pengen Di remove backgroundnya Nah jadi nanti Otomatis langsung Terhapus ya Teman-teman Nah ini Kalau udah teman-teman Tinggal klik down Klik selesai Nah ini tuh ada Fitur Memperhalus ya Jadi kan Disini bisa teman-teman Lihat masih ada Kayak warna hitam-hitamnya Di pinggirannya Belum smooth gitu ya Nah disini bisa Teman-teman perhalus gitu Jadi makin Ke kanan Makin tinggi Kamu Mengklik Memperhalusnya Bakal lebih smooth ya Nah jadi Hilangkan yang Hitam-hitamnya Gak ada Kayak gitu ya Kalau udah tinggal Klik save Dan tunggu hingga Proses Desain Tribune remove Sudah tersimpan Di galeri kalian Langkah selanjutnya Setelah teman-teman Remove Bagian Untuk Tweebone-nya Lalu teman-teman Bisa ke web Atau Kalau mau download Aplikasinya Di playstore Juga bisa banget ya Nah teman-teman Ke google Atau ke chrome Ketik Tweebone nice Nah yang ini ya Yang paling Pertama Yang warna Ijo Nah untuk Tweebone nice Ini gunanya Untuk Mengupload ya Mengupload Tweebone Jadi nanti Kalau teman-teman Mau share Ke teman-teman Kalian tuh Tinggal share link Aja gitu Gak usah ribet-ribet Kirim Fotonya gitu Lebih efisien ya Jadi nanti Orang-orang tinggal Klik aja linknya Terus bisa langsung Akses deh Tweebone kamu Nah ini tampilannya Biasanya Kalau kalian Yang belum punya akun Tuh disuruh Login dulu ya Bisa login Pak Pakai Google Gmail Gitu ya Nah disini Aku masuk dulu ya Lewat Google Nah teman-teman Tadi aku udah login Menggunakan akun Google Jadi teman-teman Juga bisa ya Nanti opsinya ada Bisa langsung Pakai akun Google Facebook Ataupun Masukin alamat Gmail gitu ya Nah ini tampilannya Teman-teman Di Akun ya Di akun teman-teman Kalau udah Punya akun Ini tampilannya Kurang lebihnya Kayak gini ya Jadi aku udah Sempet beberapa kali Ngegunain Tui Bonais Jadi udah Punya akunnya Dan disini Teman-teman Gimana caranya Tinggal Klik buat Kampanye Nah disini Teman-teman Masukin aja Kan tadi Desain Idul Pitri ya Eh Desain ini Desain Bulan Ramadan Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Nah disini Deskripsi Kampanye Bisa Ditulis ya Kalau enggak Juga Gak apa-apa Opsional Tulisannya Nah disini Teman-teman Tinggal Custom nih Mau Custom linknya Tuh Namanya Apa gitu ya Jadi disini Teman-teman Bisa Pasta Misalkan Desain Bulan Ramadhan Nah Kalau misalkan Ada keterangan Link tersebut Tersedia Berarti teman-teman Bisa nih Pakai Ataupun Custom link ini Karena link Yang teman-teman Buat itu Belum ada yang Menggunakan Kecuali Kalau misalkan Tulisannya Tuh Kayak gini Nah Misalkan Teman-teman Custom gini Terus ada Keterangan Merah Link tersebut Tidak Tersedia Kenapa Bisa Tidak Tersedia Karena Link Tersebut Itu Sudah Digunakan Oleh Orang Lain URL Jadi Teman-teman Harus Membuat Link Yang Belum Pernah Dibuat Oleh Orang Caranya Gimana Teman-teman Terus aja Gitu Sampai Tidak ada Keterangan Warna Merah Tadi kan Desain Bulan Ramadhan Aman Kan Nah Link Tersebut Tersedia Berarti Belum Digunain Pokoknya Sampai Ada Keterangan Not Tip Ijo Di Bawahnya Link Tersebut Tersebi Jadi Teman-teman Bisa Digunain Ya Kayak Itu Teman-teman Klik Simpan Nah Kampanye Berhasil Dibuat Nah Belum Selesai Teman-teman Ada Tahapan Lagi Disini Kita Belum Memasukkan Ataupun Mengupload Ribbonnya Nah Ini Kurang Lebihnya Kayak Gini Nah Di Di Bawah Ada Tinggal Tambahkan Modul Jadi Teman-teman Masukin Tadi Ya Desain Ingat Desain Yang Udah Di Remove Di Background Eraser Jangan Yang Tadi Dari Kanvanya Yang Belum Di Remove Jadi Yang Hasil Dari Background Eraser Yang Udah Ter Remove Nah Disini Tambahkan Bingkei Kampanye Untuk Unggah Foto Dan Jadi Latuibon Jadi Maksimum Satu Modul Setiap Kampanye Terus Tinggal Klik Aja Tambah Modul Nah Disini Ada Ketentuannya Teman-teman Formatnya Harus Format PNG Maksimal 5 MB Rekomendasi 850 Pixel Nah Langsung Aja Teman-teman Klik Plus Di Bawahnya Lalu Masukkan Gambar Masukin Tadi Yang Udah Di Remove Ini Aku Udah Di Remove Tinggal Masukin Lalu Klik Selesai Nah Jadi kan Ini Yang tadi Di Remove Jadi Warna Putih Nah Kalau Udah Ini Optional Teman-teman Mau Masukin Caption Mau Engga Juga Boleh Banget Lalu Kalau Udah Tinggal Klik Simpan Dan Jadi Udah Berhasil Teman-teman Nah Ini Link URL Yang Bisa Teman-teman Share Ke Teman-teman Kalian Atau Ke Orang Lain Yang Untuk Ngebuat Tui Bown Yang Sama Gitu Misalkan Teman-teman Bikin Desain Tui Bown Untuk Organisasi Tinggal Share Share Aja Grup Organisasi Buat Menggunakan Tui Bown Yang Udah Kamu Buat Nah Selanjutnya Teman-teman Tinggal Salin Aja Link Berhasil Disalin Nah Biar Kita Ini Kita Tau Apakah Bisa Atau Tidak Gitu Ya Jadi Ini Aku Udah Pernah Buat Beberapa Teman-teman Tui Bown Jadi Nanti Tersimpan Disini Bahwa Teman-teman Udah Pernah Berapa Kali Bikin Tui Bown Oke Selanjutnya Aku Mau Coba Share Teman-teman Tadi Tinggal Di Copy Paste Aja Link Nah Yang Tadi Nah Ini Nanti Teman-teman Tinggal Share Aja Ke Grup Whatsapp Gitu Ya Ke Teman-teman Kalian Yang Memang Menghususkan Untuk Menggunakan Tui Bown Ini Lalu Kita Coba Ya Klik Link Nah Disini Ada Ya Teman-teman Tertera Nanti Itu Nama Kalian Gitu Kan Yang Buat Tui Bown Ini Misalkan Si Pak Halida Disini Desain Bulan Ramadhan Terus Tinggal Ke Bawahnya Abis Itu Teman-teman Ini Tinggal Pake Aja Langsung Otomatis Tinggal Klik Pilih Foto Nah Disini Teman-teman Bisa Dari Galeri Ataupun Dari File Penyimpanan Tinggal Pilih Aja Foto Yang Mau Dimasukkan Kedalam Tui Bown Nah Ini Aku Pilih Salah Satu Nah Kayak Gini Nah Ini Itu Bisa Diatur Atur Ya Teman-teman Ini Kan Jadi Miring Terus Teman-teman Tinggal Klik Aja Disesuaikan Terus Ini Juga Bisa Dibesarin Ya Diatur Atur Tata Letaknya Langsung Pokoknya Gak Sesuai Ini Juga Bisa Dibesarin Bisa Dizum Bisa Dikurangin Pokoknya Sesuai Kebutuhan Kalau Dikira Udah Pas Udah Bagus Terus Teman-teman Tinggal Klik Selanjutnya Nah Ini Sedang Proses Mengunduh Ini Ya Unduh Desain Tui Bown Oke Jadi Klik Unduh Ini Ada Keterangan Selesai Sama Ada Notification Di Atasnya Bahwa Tui Bown Udah Terunduh Ya Tuh Desain Bulan Ramadhan JPG File Unduh Ini Udah Tersimpan Coba Kita Lihat Nah Ini Hasilnya Guys Udah Tersimpan Di Galeri Kalian Selamat Mencoba Oke Guys Jadi Nanti Hasilnya Kurang Lebih Kayak Gini Ya Kalau Udah Di Upload Ke Instagram Untuk Posting An Ya Ataupun Ke Story Juga Bisa Juga Ya Ke Platform Social Media Lainnya Begitu Aja Video Kali Ini Terima Kasih Bagi Kalian Yang Udah Nonton Video Aku Jika Video Ini Dirasa Bermanfaat Boleh Untuk Like Dan Bagi Kalian Yang Belum Sub Channel Subscribe Dulu Untuk Men-support Channel Ini Dan Bagi Kalian Yang Ada Pertanyaan Ataupun Mau Request Terkait Next Ide Konten Selanjutnya Boleh Banget Tulis Di Volume Komentar Di Bawah Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you